Dan kini ada wacana untuk penambahan jumlah menteri sejauh mana proses RUU Kementerian Negara di DPR Apakah juga ini untuk mengakomodasi penambahan jumlah menteri Kami bahas malam hari ini bersama Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan juga bergabung peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau PUSDEM Very I'm sorry, selamat malam Bapak-Bapak semua Selamat malam, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam, Bang Doli ini jadi masuk dalam proeleknas nih Undang-Undang Kementerian Sejak tahun 2019, kalau sekarang ini sudah sejauh mana Bang pembahasannya? Nah kan begini, kami kan di awal perode itu masing-masing komisi kan diminta untuk menyusun Daftar rancangan Undang-Undang yang dianggap perlu dilakukan penyempurnaan Atau penambahan adanya peraturan baru selama 5 tahun Nah tentu kami di Komisi 2 kan mendiskusikan Saya pernah menyampaikan ya Kami waktu itu mengusulkan ada perubahan beberapa Undang-Undang Penyempurna Undang-Undang yang biasanya disebut Undang-Undang Paket Politik Nah salah satunya itu adalah Undang-Undang Kementerian ini Nah jadi sebetulnya ini kenapa berseperti itu ya Kami menganggap Undang-Undang ini kan terakhir tahun 2008 Undang-Undang 9 tahun 2008 Jadi sudah 16 tahun kalau hitung dari sekarang ya Nah tentu saya kira 16 tahun ini kan sudah banyak sekali perubahan-perubahan, perkembangan ya Perubahan kemajuan, perubahan situasi Baik Indonesia, domestik Indonesia maupun dunia global gitu Jadi saya kira sudah cukup pantas untuk kita mengkaji ulang ya Apakah memang struktur pemerintahan atau kementerian kita ini Masih up to date atau tidak dengan situasi sekarang Apalagi mau kita pakai 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang Kalau gitu kenapa sekarang kalau prolekannya 2019 Apakah ini untuk mengakomodir keinginan dari Pak Prabowo nanti Presiden berikutnya Untuk Pak Pulung Menteri Enggak, sekarang kita belum buat apa-apa Ini kan baru tiba-tiba kan kemudian ini Isu ini kan rame-nya begini Pertama ada usulan perubahan jadi 40 angka 40 itu kan munculnya dari asosiasi Apa tadi, hukum tata negara itu kan sebetulnya Nah kemudian teman-teman media ngecek Sama juga dengan kemarin Undang-Undang MD3 Pas rame-rame ya apa namanya Dianggap mau berubah salah macam Terus dicek sama teman-teman media Ternyata di prolekness juga ya sama Itu di awal 2019 kita juga sudah mengusulkan revisi Undang-Undang MD3 Nah tetapi namanya proses pemuntukan Undang-Undang Itu kan ada dua hal Yang pertama soal urgensinya Yang kedua soal kesepakatan politik akhirnya Nah sekarang ini memang sudah Masih ada di dalam list Di dalam prolekness Tapi kita belum pernah bicarain soal itu Karena kan belum pernah ada usulan Belum pernah apa Makanya kalau menurut saya Ya jangan ini Jangan juga kemudian dikaitkan Ya tiba-tiba sekarang Kalau kita bicara tentang soal perubahan Undang-Undang Kementerian Hanya sekedar soal Tadi untuk mengakomodasi Beberapa kepentingan partai politik Karena waktunya kebetulan Tapi kalau dalam perspektif kami Memang dari awal kami sudah usulkan ini Baik kalau gitu saya tanyakan ke Mas Ferry Mas Ferry seurgensi apa sih yang dilihatnya Untuk harus mengubah Undang-Undang Kementerian Negara ini? Ya kalau berkaitan dengan jumlah ya Tidak ada urgensinya ya Kecuali pembahasan soal Bentuk dan jenis urusan Kementerian apa yang kemudian Diperlukan dalam tata kelola pemerintahan Terutama soal era global ya Tapi kalau soal 34 bagi saya Itu jauh dari sejarah ya Bahwa kita punya pengalaman buruk Soal pembagian kursi menteri Sehingga dibentuklah Undang-Undang Khusus 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Yang nomenklatur kementerian Juga sudah diatur dengan rinci di dalamnya Dari pasal 12 hingga pasal 15 Artinya 34 saja sudah cukup ini? Tidak ada urgensi menambah Sangat cukup menurut saya Kalau dibandingkan dengan pengalaman Negara-negara lain dan sejarah kita Perlu diketahui Mbak Udri Arti kabinet itu adalah ruang kecil ya Tempat bertemunya pemimpin Dengan orang-orang kepercayaannya Nah oleh karena itu Masa ruang kecil itu akan dipenuhi Orang-orang yang banyak sekali Bisa sempit ruangannya Bisa sesak nafas begitu ya Itu arti sejarahnya Arti namanya Fakta sejarahnya Kita memang memperkecil Gagasan jumlah kementerian Untuk membangun Pemerintahan presidensial Yang efektif dan efisien Kalau kita mengusulkan Di 2014 Ketika Presiden Jokowi Periode pertama Kita mengusulkan Hanya 26 menteri Kementeriannya tetap 34 Untuk menjauhkan Dari pemubaziran anggaran Karena nomenklatur yang diubah-ubah Jadi kalau Bang Doli Itu jadi menteri Dia mungkin akan mengurus Dua kementerian Atau tiga kementerian Jadi tidak lagi Orang yang diperbanyak Tetapi orangnya diperkecil Kementeriannya tetap Untuk objek-objek yang sama Dia tidak saling tabrakan Karena peraturan menteri Tapi kalau Mas Peri Berhubungan dengan sekarang nih Revisi Undang-Undang Kementerian Negara Ini dilihatnya Sebenarnya emang Kebetulan atau enggak sih Dekat dengan rencana Untuk menambah kementerian Jadi 40 Di eranya Pak Prabowo nanti Ya Prolegnasi itu kan cukup lama Tetapi draftnya Belum dibagi-bagi Naskah akademiknya Belum diketahui Itu bicara soal apa Dan bukan tidak mungkin Memang akan banyak Orang yang ingin Mempengaruhi Presiden terpilih Untuk kemudian Mengolah wacananya Kalau disimpa Mbak Audrey Teman-teman asosiasi pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Di 2019 Di periode kedua presiden Mengusulkan 24 menteri Menghapuskan mengko Menteri Koordinator Itu usulan mereka Terhadap presiden Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi Dodo Nah sekarang berubah lagi Menjadi 40 Saya pikir ini bicara Soal tukang saja Yang sedang mengerjakan Proyek yang punya kepentingan Tapi untuk presiden Sebagai presiden Yang efektif Menurut saya Semua sudah tahu Ilmunya Bahwa presiden Yang terbaik itu Adalah kementeriannya Simple, sederhana Tapi anak buahnya Yang akan bekerja Di kementerian Kementerian Baik singkat Kalau gitu Bang Doleh singkat saja Dari undang-undang Revisi undang-undang Kementerian Negara ini Apakah sudah disetujui Oleh semua fraksi Di DPR? Belum ada pembicaraan Sama sekali Itu yang saya katakan Bahwa itu kan Masih di dalam List proleknas Nah biasanya itu nanti kan Itu long list Nah baru kemudian Apakah akan kita bahas Di masa sidang kapan Itu ada pembicaraan Sampai ke short list Antara pemerintah Dengan DPR Nah ini kan rame Gara-gara tadi tuh Dan saya kira begini Kita sampai sekarang Belum melakukan Proses apapun Terhadap revisi Atau penyembunan Undang-undang ini Dan kalau memang disetujui Bahwa perubahan itu Melalui undang-undang Dimana saya setuju Kalau perubahan undang Saya selalu lebih setuju Kalau itu Melalui pembahasan Oleh pembuat undang-undang Itu harus dilalui Dengan Kajian akademik Uji publik Dan macam-macam Nah jadi Kita jangan bicara Angka dulu Kalau masuk ke situ Belum tentu Nambah Atau mungkin Belum tentu juga kurang Tergantung nanti Keputuhannya apa Baik Bang Doli Bang Doli terima kasih Untuk informasinya Mas Ferry Terima kasih untuk informasinya Sehat selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih